Jajaran kepolisian Satreskrim Polresi Junjung berhasil menangkap dua orang pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang penjual jagung di daerah Jorong Gugwaknane, Kenegarian Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat di daerah Medan Sumatera Utara. Kedua orang pelaku yang berinisial ASR dan AMN yang merupakan sopir dan kernet bus ALS jurusan Padang Medan ini melarikan diri ke daerah Delhi, Sumatera Utara, usai melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Octavialis, seorang pedagang jagung di daerah Tanjung Gadang. Tersangka terpaksa dia diahi timah panas di bagian kakinya karena berusaha melawan dan kabur saat hendak ditangkap petugas. Peristiwa ini terjadi saat korban yang tengah mengendarai sepeda motornya di jalan raya bersenggolan dengan bus yang dikendarai oleh tersangka. Namun saat korban hendak meminta ganti rugi karena motornya rusak, kedua orang tersangka dibantu oleh dua orang rekannya menganiaya korban dengan kunci roda hingga korban tewas. Jenazah korban selanjutnya dibuang di sebuah ladang pisang milik warga yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi cekcok. Kedua orang tersangka bersama barang bukti dua batang besi yang merupakan kunci roda yang digunakan untuk menganiaya korban turut diamankan dan digelandang ke maparasi junjung. Sementara itu pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap dua orang rekan tersangka yang ikut dalam kasus penganiayaan tersebut. Pembang sempat ada perselisian dengan supir bus ALS yang bernomor dinding 018. Kita cari tahu keberadaan solasi itu ada menuju ke daerah sumatera utara yaitu pelaku yaitu supir dua dan seorang kernet. Kita berhasil mengamankan kedua pelaku di kota Medan dan kita bawa ke kore sijunjung untuk proses penegakan hukum. Bersama dengan alat bukti baju yang dipakai dan barang bukti besi yang digunakan untuk memukul korban. Dari Kabupaten Sijonjung, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews melaporkan.